Untuk Jurnal Risa, Persib, Bangsa dan Negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jurnal Risa Waduh kurang semangat Selamat datang di Jurnal Risa Nah saya sedang berada di sebuah tempat yang buat saya sih sebagai orang Bandung ini gak asing banget Apalagi saya menghabiskan masa kecil saya di daerah sini Terus sekolah saya di depan sini Jadi sangat familiar dengan tempat ini Dan sebenarnya susah banget untuk mencari akses bisa syuting disini Tapi hari ini spesial banget Dipersembahkan untuk kalian semua yang ada di rumah Kita akan melakukan penelusuran di Stadion Seliwangi Ini adalah tempat yang menoreh banyak sejarah Terus berdiri dari zaman Belanda Tapi yang soal sejarah-sejarahnya nanti kita tanyakan sama saudara-saudara saya yang lain ya Yang pengetahuannya udah jauh lebih baik daripada saya Saya tidak mungkin sendirian disini Ada Angga Ada Riri Waduh 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 Gagah gini semua Gagah banget Wow luar biasa Ada Iko Ada Kakang Ada Jeffrey Oh Pak Ada Indi Gupain gue Udah ya Ya Satu dua tiga empat lima enam tujuh Berarti ada satu tim yang tigaan Oke siap Oke Sekarang kita berada di Stadion Seliwangi Nah saya pengen nanya sama kalian semua Kalian pernah gak sih seumur umur masuk ke dalam Stadion Seliwangi? Enggak Pernah Pernah Ikiran banget pernah Amai Iko pernah Lumayan sering Nah kalau aku dulu olahraganya tuh memang di sekitar sini sekolahnya Oh iya Terus kalau misalkan ada perayaan apa Dari Dari kesebelasan yang ada disini tuh Pasti diundang anak-anak SD Buat joget bareng Ada panggung dan lain-lain Nah serunya lagi dulu tuh Sebelum ada bangunan di sebelah Stadion Ini kan pohon-pohon tinggi tuh Pohon sinus ya Biasanya Buat orang-orang yang gak kebagian tiket nonton Pertandingan mereka semua naik ke situ Hah serius? Dan rumah nenek kita tuh sering banget dijadikan tempat untuk parkir mobil Orang-orang ditipin mobil karena takutlah ada kerusuhan atau apa gitu ya Kalau ada pertandingan Jadi ini berkesan banget sih buat saya Nah tapi kayaknya gak mungkin banget nih Kalau kita Segerombolan gini Gak mungkin Karena kalau banyak kasihan kan kameramennya bingung Cukup kan tapi ya Satu frame gitu ya Bisa Tuh Nama personil Jadi kita bagi aja dulu ya Oke siap Tim satu Aca siap Ini dari tadi Aca mau bazir Eh masih ada jatrian Aca Bentar bentar Tim dua Ini dan Jeffrey Tim tiga Tim tiga bertiga silahkan Suruh-suruh guys kita tetap lapuh setan-setan Kita balik Bandungin Sudah silahkan Kita tidak boleh ada protes Kita semua bersaudara Kita semua bersaudara Sudah ada tiga tim nih disini Nah gak mungkin juga Kalau kita Gini doang Jurnalisa doang Harus ada yang Tahu banget tentang Kondisi tempat ini Dari mulai mitos-mitosnya Atau sering banget disini Jadi kita panggilkan Tiga orang Malu saya Segan gitu Segan Pemain dari Versi Bandung Disini ada Kang Saiful Ada Kang Zola Dan ada Udah siap banget uji nyali ini keliatannya Oke Jadi ini kan Pertama kalinya Tim Juna Risa Istilahnya collab ya Sama tim Versif Dan kita juga Seneng banget Akhirnya bener-bener Bisa Tercapai lah Ini udah lama kan Obrolannya Dan baru hari ini Bisa direalisasikan Saya pengen nanya Sama akang-akang yang ada disini Pernah nonton Juna Risa gak sih sebelumnya Pernah Pernah Sering Oh sering Kan Jule Pernah Oke Jadi Tau lah Kita kesini Bukan untuk Bermain bola ya Tapi untuk mencari tahu Sebenarnya Di balik Tempat ini Kalau malem-malem Ada apa aja gitu Nah Dari akang-akang sendiri Pernah gak ngalamin Sebuah kejadian Atau denger mitos Apa dari tempat ini Kalau dari WKR sendiri Pernah waktu Main di U19 Versi U19 Semua semuanya disini Waktu di WC Waktu itu Kalamin sempat Apa Lagi mandi kan Kirain Berkain BKM itu temen Pas ngetok-ngetok Emang gak ada siapa-siapa Padahal ada suara orang mandi Mantap Tapi ya Positive thinking aja sih Mas sliding Kalau saya kalau gimana Belum Belum pernah Oh sekarang Mantap Sekarang Ini nyali Sekarang Iya bener-bener Kalau Zola gimana Belum sih Tapi ya Tadi kalau KWC ada Tapi ya Apa-apa Sudah Kalau Zola itu Emang ada bisa Cocok sama kita ya Cocok sih Ambil semua Dapet banyak nih Sisa Andong Oke Kalau operasif sendiri Dalam waktu dekat Akan melakukan kegiatan apa sih Kalau boleh tahu Kalau waktu dekat Hari Sabtu ada Dicoba juga Oh dimana itu Di GBLA Oke Terus Programnya Kedepannya mau ngapain aja nih Programnya Paling ya Buat Liga Siapa Liga ya Sama Piala wali kota Solo juga Karena Sampai depan Oh Oh gila Di tengah kesibukan mereka Masih menyempatkan Cari untu loh malem-malem Ini paling siap nih Saya Orang karawang Oh Orang karawang Siap Siap dong Tadi udah siap Saya sudah bisa memilih Oh iya Langsung terbentuk ya Ini udah terbentuk Kok sedih Enggak Terima Emang bisa berpendapat Zola Sama tim kalian Oke Matap Mantap Mantap bang Kita bagi ya Kita bagi Gak boleh bareng-bareng nih Terus Bacam Sama Kita Sama Sama Indy Mantap Siapa sudah menempati Posisi masing-masing Wah Si Kenyatannya ready banget ya Ready Ketawa terus Kenyatannya diketawa Yang paling serem menurut kalian di lokasi ini dimana? Di sana Timur Timur? Kenapa? Mungkin Kalau mana? Kita ke sana ya Kita ke sana ya Oke Kalau Zola Muka yang di mana? Mana ya? Ada lah Tidih ya Renang-renang-renang Di lokrum lumayan Lokrum Benar-benar Oke Kamu pilih mana Ipun? Semua cerem Semua cerem Semua cerem Oke Mau dimana nih? Tribun 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 mana? Semua tribun Di situ Jeffrey Jeffrey deh yang milih Yang paling serem Menurut Jeffrey Gak ada yang manggil-manggil Jangan lupa apa Kang? Subscribe Comment And Like Terus naik Naik Eh Duduk sini Nah Di Kita dimana Di sini Kita kayak mau lagi nonton Ini ya Apa? Pertandingan Pertandingan Jadi di sini itu Tadi pas kita di bawah Andi Pas kita di bawah Kita mau naik Nah Posisi Si Satu sosoknya Yang Kita lihat tadi di bawah Pas tempat saya duduk Gini Ini dia Kalau misalnya duduk ya Dia nyander seperti ini Kakinya panjang sampai ke sana Perempuan sih Kain semua Sampai itu Pake baju warna merah Jadi sender Nyander seperti ini Ini gak keliatan sih Cuman Si rambutnya itu Nutupin semua sampai Kaki Bentar Kayaknya dia mau Tapi aku ngerasainya dia ketawa-ketawa Ketawa ini Ternyata Kayaknya belum ngerasain gak? Nah Posisi Dia Si Maluk ini Ini ada tempat di sebelah Kanan belakang Sebelah mana? Pojok kanan Tapi kan di sini Pas kita naik Dia pindah ke situ Cuman agak marah nih Karena Ya ini emang area-nya dia kan Biasanya kalau Aktivitas Dia malam-malam Suka di sini Mungkin Ada yang sering lihat Beberapa Kalau misalnya lagi Cek area Kalau malam sebelumnya Suka ada di sini Di Berat Tangannya panjang banget ya Betul Betul Sobdi Selamat malam Keganggu ya Ini gitu Kakinya dilurusin Panjang ya Karena panjang banget Itu jadi ngerasa Seperti ini Ada yang mau disampaikan gak? Coba tanya Gak randai Gak randai Teteh kenapa di sini? Tuh Tenggak arti Tenggak arti Nujunaon Teteh disini Teteh Sudah seorangan Sudah Ting-ting Di dia dudukan Seorangan Tiba Sudah lama disini Katanya Kenapa itu sering ganggu Di sini Kalau yang nonton Di sini Kenapa sering digangguin Dulu sebelum ada ini Nyai sudah lama disini Setacan ayah Bangurang Nyai Terus ayah di dia Baru ya Jadi ini Atau dari mana? Teteh Ini makanya mau ngasih tau Sof nyai Taruh tangannya nyai Sampaiin Mau cerita apa Tau apa enggak Ini Jauh ya Sebelum ada bangunan Ternyata bukan baru-baru ini Oh arah utara ya Kamu asalnya ya Jadi kalau tempat duduk saya ini Lurus terus Di tempatnya Jadi memang ada satu Pernah kejadian Ini penyeksaan sih Lebih contohnya Penyeksaan Oh sikapnya ya Keluar dulu Saya ceritain ya Keluar Nah jadi Pas Ini menarik ya Pas Dia Tadi nyampeinnya Si apa Perempuannya Udah baru ya Perempuannya udah Baru datang kesini Katanya Datang enggak Ini tuh sudah lama Dari arah Saya melihat Ada rumah ya Nah Itu kejadian Pas disitu Cuman Kalau sepintas Melihat penyeksaan Gimana aja sih Antara tiga orang Sama perempuan ini Eh aku liat itu banyak orang gitu Kayak yang di Apa ya Di Dipukul pake benda Kayak dia satu orang Terus kayak Aku liat Ngerasanya dia tuh kayak banyak Dikelilingin Orang gitu loh Kayak masalah Rumah tangga ini kayaknya Saya maksudnya Perselingkuan harus enggak Korang tau ya Tapi kalau ngeliat itu Sepintas Sepintas Ketika si perempuan ini dipukul Ada perempuan lagi Di belakangnya Nah jadi ada tiga orang Laki-laki Itu yang mukulin semua Di belakang ada perempuan Masuk lagi ya Yang tenang Yang tenang Tih Tih Masa sudah Biasanya rasu Udah Tih Yang tenang ya Ikhlas Kamu Kalau mau Tinggal disini Asal jangan ganggu Manggale Silahkan Salulah gak ganggu Kalau nya itu Batrol Dganggu Ada yang mau disampaikan Enggak Yang sabar Yang ikhlas Ya Terus ya Keluarnya Sampai Sekorang Jadi Ceritanya ya Memang cukup tragis ya Iya Sakit hati banget Terus udah Saya ceritain tuh Masuk lagi Memang Apa ya Namanya Korin itu Seperti itu, jadi kejadian yang dia Alami, Korin itu akan Terus menyampaikan Ke orang-orang manusia yang memang ngerti Untuk seperti itu Oke, kita coba Assalamualaikum Assalamualaikum Puntun Puntun, apa? Namina, sah Oh, moja-moja, sayang Oh, ada ramean Oh, ini ngali Kitu kumaha, lebat ma Eh, sepuling Di mana? Ape ma dipasang Tau Ngarutas Ngarutas Upame badai nguriling Kitu setes awios Setes ma Oh, mohon, mohon Mohon, mohon Mohon, mohon Linten Apa? Jadi Yang kelihatan tadi Yang dibukakan Jadi, ini tuh masih Lahan Beberapa bangunan yang kelihatan warna hijau Loreng-loreng army Tapi bukan orang yang army Indonesia Terus pada duduk Persepuh ya Kayaknya Orang-orang yang Bisa lah dituakan itu Pada ngedo'a Dalam artian Ini bisa Jadi sikap bakal Yang baik Untuk Bandung Jadi sepertinya Daerah itu cukup Jadi Icon juga Si daerah sini Jadi ini bangunan itu, Pak? Sebelumnya Masih seperti gini Tempat Kayaknya kalau dilihat itu Tempat latihan Apa ya? Kayak tentara Oh Duduk di sebelah kamu Oh, pantus Ini ada kedatangan Tamu ya Tamu yang gak tau Diundang-dundang Ini posisinya lagi meluk Kang Ipul nih ya Posisinya lagi seperti ini Tangannya Perempuan Perempuan Ininya Gak tau nih Panjang banget Si Daging Pantus Tadi tuh di ujung sana Pantus dari tadi Berat Biarin si Pusen itu Kita pindah Coba gini-gini Mumpung masih nempel nih Belakang Coba perem deh Perempuan Perempuan aja Perempuan Perempuan Fokus ya Seru nih Seru nih Perempuan Perempuan ya Iya Nanti kalau yang kebayang apa Sebutin aja Itu yang kebayang pertama ya Aduh Panas Masih disebelah Iya, masih disebelah banget ini Fokus ya Kalau kebayang Langsung umongin aja Langsung ucapin wujudnya Seperti apa Jangan masuk Cukup sebutin aja Perempuan Iya Ini apanya Kelihatan gak Wujudnya Kita ceritain lagi Wujudnya Sakit 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 Kenapa Pantes Jage tadi Kenapa Berat Berat Apa lagi di belakang Iya Di sebelah banget Ini kayaknya Kamu bakal ngikut loh Eh Enggak Yaudah Yuk pindahkan Jangan dulu Nanti aja Bersihin dulu Bersih Sepertinya beruntung soalnya menurut tadi teman-temannya Iya jadi kita mengambil kagian disini ya Oh bener jadi kita ganti jurnal gian masuk ke tempat ini nih iya gimana-gimana disini di persilakan sama tuan rumahnya dong rumah A kenapa iya dari pengalaman eh gimana ini dari pengalaman lagian yang memang sering disini ya gitu masalah latihan dulu mungkin masih difungsikan ya sering diadain pertandingan disini rumor atau pengalaman pribadi yang dirasain disini ya kalau saat pertandingan sih biasanya emang enggak terlalu kerasa tapi tadi pertama kan malam kesini adalah gitu kan kerasa lah kerasa yang diseberang apa di locker room sebelah kan gitu udah udah nungguin itu sebenarnya sana dulu nanti kita sana ya gantiannya tapi sekarang sini juga ya ada lantar ini yang bisa ya lagi oke paling jago aja aja berdua tapi pernah lagi main bola misalnya kebagian pertandingan malam ajong bola itu hulu kita berbagi kok oke kalau dari ruangan udah jelas maksudnya pengatlahnya tempat-tempat lembab mah sudah bukan bukan identik ya tidak akan jauh ini ruangan yang sering didatangin orang ya ini kan kita mau salin buka bagian sepatu ganti baju buat taning sini semua briefing arahan perhati disini kalau lagi dipakai kebayang rame nya gitu kan semangatnya gitu emang sejarahnya bagus itu kan tengah kota emang periannya emang sangat luar biasa gitu oke gimana gimana kalian nih gimana kok udah merasakan apa nih baru disini ya bener kata si Kang Giang tadi disitu sudah menunggu emang di locker room nya disana mungkin kesini dia nyampein bisa sih kalau cewek biasa nya identik sama cewek lagi karena pas gitu kan kita kan lagi-lagi semua disini waduh kok tanya tak masuk ini kayak tanya Ucuk ucuk ya mah kok ucuk ucuk lah dari teteh lebih kayak teteh-teteh lebih tua dari teteh-teteh lah kelihatannya Assalamualaikum Sampo Rasun diantosan seorang teteh naringalnya badai naon gitu badai ikut main bola badai di dribble badai dicaryoskan terus beralami di dio gitu kumaha selami selami nanti dia kayaknya gini mohon si kita kanunita kanunita ya tempat lelaki atau di di malapan lagi kanunita ya kanunita ya pemain namun salin iya 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 ee tapi mana di titahnya ti dicicin di dio dititah di titah titiknya gitu gak jantuh nih ngongan apa maksudnya ya tugasnya teteh di kasih tugas di sini gak main gitu di titah dimana dipindahkan ummm dipindahkan dan emang kok jadi dia dia gitu nah emang kayak batu dia iya baterai ayo sebaraha dimana wajah cik tunjukkan dimana wajah iya iya oh beda doa ini jalan dari itu mah gue gata saya ruha kita bentukkan akar dari itu so kadiyo so kadiyo mana ayo bisa diajak ngobrol dari itu cik geruan cik mana gian ada yang mau dipanggil gak perkuntian dunia yang diharapkan yang bisa ngasih informasi ya tapi masih ada ya sepuluh juga ada iya ada coba deh iko panggil mama pasti semangat ya kesini di bawah di bawah yang mereka mau go iiii selila itu panggil lebah ini lebah lebah halus gak denis halus disana gak denis gak denis gak denis gak denis ya wajah apakah mama apalui itu pasti apa perhatian itu bahala Oh apa tapi Hai pernah-pernah-pernah Hai berkeling jalan-jalan waduh Udah makanya itu aww2k heee dia gak bikin gini nutusin aww2k bapak tadi dia awwnya sebarah izin dia itu ngerin ngerin nunggulisnya sebarah mau ngerangguman mau ngerangguman bernyak wah gitu sebarah apa apa iya mati kaya tuh bisa kamu ranta ay monyik di luar wey isi harup di gerawan seh di gerawan tadinya kan di gerawan dunungan wild banget ya !" kak banggaan kak bangga WHEN unintentional ini semua yang sudah Tun keluar Oh ya juga ya Nah dimana itu kenalan di belakang ngantri Tunggu lah pilih hatu membahar pesawatnya tuh Hai ayah itu Hai itu urus ayah ayah ngelirin di ajak lo ngilih gitu man, man, saya kali ini man ke mana halusnya ya? kayak papa ini bisa diajak ngobrol ajak ngobrol? di pari mana? biar li suai lah diur di luhur, ayo di luhur di luhur? ya, kayak orang kalau luhur bener emang ke atas kita? sudah ke atas nanti ya misalnya aduh wah atau kisah saya udah lama dipanggil ya ternyata enggak manusia aja yang ketiga pilih-pilih dia iya sih sebenernya cuman tapi pilih-pilihnya di depan kita aja kalau sebenernya mah sebenernya di depan yang ada, ambil jadi ayah jaim-jaim sebenernya malu-malu yaudah yuk gong selalu bergeser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya wow atap-atap tinggi selamat menikmati selamat menikmati ini dulu ini kalau siaran jadi komentator di sini mungkin oh ya sana cuman kan udah gak aku pakai buat liga jadi udah lama kosong ini kalau ke atas lagi apa? nggak tau tuh coba kok cari tahu ini cemas kan bel berbobot Roof aja ini penyimpanan kuntilanak udah nanti kita ke atas kayak loteng aja bahaya bisa nggak bisa nggak geberus loteng biasa kosong gitu boleh duduk lagi nggak sih kalau udah pernah kesini sebelumnya belum kalau pemain paling kupingnya ke lokerum, lapangan kesini paling kayak komentator komentator gitu yang siaran kayak radio kesini ya lumayan entah kita tadi naik tapi ya naik tangga segitu doang lah sedikit lah tapi pusingin apa sih yang aku rasin kayak keserap gitu loh bener gitu kenapa sih moment nyuruh kesini tadi ya udah emang dia mah di bawah eh ini memang dari atas ini dari atas dari atas dari bawah sih kayaknya ish ah eh bagaimana lah nggak siapa nek tangan oke tahan-tahan kayaknya eh wangi wih pusingnya wih pusingnya wih pusingnya wih pusingnya kumah kan kan kumah nyebatnya yuk kumah 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 tiasa lingkis di dia lingkisnya di dia di dia pisah kumah nyari penanya lingkisnya lingkisnya wih pusingnya wih pusingnya suara langit terus jadi lingkisnya di jaman itu di jaman waranda di jaman di 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 wih dari dari jaman ini dibuat pertama masalah ini ini jaman belan ya kami kuryak oh dia salah satu yang pegawai lah kuryak yang ikut pegawai lah tukang 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 yang ikut ngebangun stadion ya stadion ya di jaman sih senyong gimana sih yang kawan kita iya bagamana sih memang bangsa orang di 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 dibayar, dibayar lebih banyak, bisa rumah bicara? gering atau kumah? yang tadi dia bilang tinggal lewat kumah, jadi kumah itu tadi dihajar gue sinyok? gila kak, kaya tinggal dihajar, kaya ketimpa benda berat tumpul terus ninggang ngajar kepalanya, seketika aku rasain jangan, kamu pernah nalai cara merupakan kumah jangan, jangan, jangan cek jangan, jangan cari jangan, jangan jangan itu teh mupanya mau miring ke kanan Hai karena apanya kan itu kalau ya dibilang enggak timpah kecelakaan enggak tahu sengaja enggak tahu disengaja tapi nah itu yang buat diastai masih mempertanyakan itu Ayo kita Kayaknya tim kita nih yang lumayan rada heho ya jalannya. Jauh lumayan. Seru luar raja. 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 Kenapa kan memutuskan atau bisa berpikir kalau ini yang paling serem di sini? Karena mungkin aura di sini kan ada maungnya juga kan. Oh iya. Agak auranya mungkin. Karena kan kalau lukisan itu ibarat banyak ada yang, masih ada yang nempatin. Jadi menurut Beckham ya mungkin ada penunggunya juga kan kalau di tiap. Iya tapi memang sejujurnya tadi sih pas jalan menuju ke sini saya juga udah agak merinding-rinding gitu sebenarnya ya. Nah tapi sebelum kita ke mistis, aku pengen tanya dulu. Tau gak sih tentang sejarah Stadion Silwang ini kalau Kang Beckham? Ya kalau sejarah Stadion Silwang ini mungkin dari dulu mungkin ya dari zaman penyajah juga kan. Jadi ini apa jadi sejarah buat kota Bandung juga. Sparkship juga kan sering main di sini, di Siliwangi. Jadi mereka kan pertama ke Stadion juga di Siliwangi. Oh waktu latihan? Nonton pership. Oh nonton. Nonton pership waktu jamannya Beka Mengal, jamannya Aeka. Oh oke. Jadi itu pertama jadi suka bola tuh? Iya udah kesitu. Karena memang sering nonton itu dulu ya? Iya sering nonton. Kalau dari Aangga sejarahnya itu gimana Aang? Iya bener. Kalau dibilangin tadi mulai dari zaman kolonial. Jadi memang di kita dulu zaman Belanda juga namanya sepak bola udah diminati di India Belanda. Termasuk di kota Bandung ini. Di kota Bandung ini sebenarnya sebelumnya ada beberapa lapang yang digunakan untuk pegelaran sepak bola. Salah satunya dapatlah tempat atau lapang ini yang dulu waktu itu memang sedang kosong. Tidak digunakan apa-apa. Oh jadi tanah aja gitu ini? Hingga akhirnya dibuat satu lapangan yang khusus dibuat untuk sepak bola. Jadi erat banget hubungannya sama mungkin dengan lahirnya pership juga nyambungnya ke sini. Oke berarti lapangan itu udah jadi saksi sejarah dari berbagai generasi ya? Bener. Oke nah kebetulan memang rumah saya tadi deket sini dulu. Iya di belakang sini. Jadi yang paling saya kangenin dari salah satunya adalah riuh orang-orang kalau ada pertandingan pership. Dan biasanya kadang-kadang sekolah itu dipulangin lebih cepat. Kenapa? Pengen nonton? Bukan! Power! Ya karena banyak banget kan gitu yang dateng. Anak-anak pulang aja setengah hari nunggu di rumah gitu. Jadi nontonnya di rumah. Nah di atas ini banyak yang mungkin udah mau beli tiket atau yang sold out. Di pohon-pohon. Ya di pohon tuh nangkering semuanya. Jadinya seru banget sih vibesnya. Nah tapi di luar itu juga dulu tuh sebelum ada bangunan ini kan emang tanah aja kan. Saya juga olahraga di situ dulu. Di luar situ. Dan memang beberapa kejadian di seputar sini karena banyak pohon-pohon besar. Rumah-rumah yang belanda. Nah jadi memang vibesnya dari dulu ketika lewat jalan sini. Sion! Sion! Banyak kejadian-kejadian yang saya alami di seputar lapangan ini gitu. Oke. Ya termasuk salah satunya aja. Contoh kecilnya di setopan depan sana. Perempatan. Saya pernah lihat ada yang minta-minta gitu ya bentuknya nenek-nenek. Pengemis. Pengemis. Ngetok A. Ngetok. Begitu. Eh ada nenek-nenek pas ngetok. Deg-deg-deg. Pas dilihat lagi udah nggak ada gitu. Ilang. Lihat kan? Dan beneran yang saya lihat ke belakang ke depan tuh udah nggak ada habisan gitu. Aduh itu jadi salah satu trauma tuh. Zaman kuliah tuh saya nggak mau lewat sini lagi. Pasti muter dulu kemana keriau kemana ke sini. Nah bayangin kalau jalan-jalan pulang kuliah. Saya malem-malem pakai angkot lewat sini. Wah. Hanukadu Rukma. Terus. Nah tadi. Tadi saya sempat baca di Google. Katanya. Saya pernah nulis. Kuntilanak. Katanya cerita Kuntilanak di Twitter. Itu tahun 2012 saya cerita di Twitter. Kuntilanak di Sedang Sliwangi namanya Neti. Yauduh. Bingung saya. Apakah Neti? Netizen. Sekarang memang agak takutnya sama netizen kalau saya. Tapi kita cari kesebelah situ ya. Karena kan kita nggak akan membahas soal patungnya lah ya. Pasti kan sesuatu yang bagus lah. Kita cari yang serem-seremnya aja ya. Set. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sama diruksak na.. entah gak tuh.. itu menang.. menang.. nah yang dihungkul mah menang.. tapi itu menang milu-milu.. pasien main itu itu menang.. ya menang.. ketinggalin ayah milu awas ya.. hampir gana tuh.. ha.. ayah minta kadya saha.. nyali gak tadi kadya ini.. ha.. yang cicing gak di.. gak gak sih cicing.. ha.. kita kurang kebijakan kemudian.. cintang.. ha.. ha.. cincin silau manis di dia.. ha.. 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 salah seorangan asup.. ha.. 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 ada cerita nih gimana.. main di mana.. main di.. satu tempat aja.. ya satu tempat.. Beckham main 8 besar tuh.. lawan.. ada lawan tim dari luar kota.. bukan di bandung.. Beckham susah ngegolin lah.. maksudnya susah ngegolin.. tas.. tas Beckham lihat di gawangnya.. ada kayak telur.. telur putih.. terus ada.. kemenyan gitu.. terus di belakangnya itu ada kakek-kakek.. kok kelihatan sama kamu ada kakek-kakek terus kok dibelakang gawang ada kakek-kakek kalau padahal bukan bukan iya mungkin iya mungkin iya bukan tim terus bekam bekam tenang kan terus si keepernya marah oh sih kok bilang kewasi ternyata nya akhirnya kan nggak wajar lah maksudnya cipak bola nggak ada kayak gini kan bekam tenang terus terus adalah kata ofi siap udah lah pipis 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 pakai pipis aja pakai pipis maksudnya gimana ya jadi udah setengah main tuh ada suruh pemain pipis dulu di ruang ganti tuh biar di disiramin ke situ kalau kayak gitu penonton-penonton nggak lihat nggak nggak juga sih soalnya kan karena di lapangan stadion kan jadi agak jauh juga jadi abis kejadian itu apa yang dirasain pas abis kejadian bekam sholat magi kan berdua dimusholah sama temen masih inget temen-temen masih inget jadi bekam tuh pas sholat di belakang tuh ada cewe masih inget cewe baju putih kayak gini mantap terus pas bekam tuh tiba-tiba udah nggak inget apa-apa tiba-tiba sholat tuh nangis nangis perempuan itu ya terus imam tuh kan temen kan ada imam padahal kur sholat nih terus si temen tuh baca surat anas makin kenceng makin bekam nangis tuh yang kenceng terus udah tiba-tiba pingsan langsung dibawa ke kamar tiba-tiba dia bilang ada yang apa kenapa ditendang tadi itu itunya apa sih kemanjanya oke jadi pengalaman terburuk lah itu di dalam main bola jadi nggak wajar lah maksudnya di sepak bola kayak gitu kan wajar sebenernya karena kita kan Indonesia gitu kan masih masyarakatnya ya masih percaya hal seperti itu gitu minimal mungkin bukan untuk lawan tapi untuk kekuatan untuk si orang-orang yang sedang melakukan hal tersebut gitu nah kenapa saya ngebahas ini barusan ngobrol-ngobrol sama mereka itu karena tadi saya bilang sama angga eh kok kayak liat yang gede banget ini gitu tapi kayaknya bukan dari sini gitu keliatannya dari luar dan ngikutin kamu atau yang lain yang nggak tau gitu makanya penasaran halo sam pulasun sam pulasun wilu jeng wongi ya saya nyari us ya saya nyari us punten tadi saya ketinggal gitu aku aku saya gantan penasaran ini saya sangat tujuannya pada ini ya 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 ha 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 kunaon emang ayah masalah naon gitu ha ha ngajagi ngajagi atau kuma nahin di piwarang oh itu tadi nih yang terlalu terang itu sahak ayah jangkung agung tapi ditinggal tersanasi dia jadi dia dia orang seperti yang itu itu seorang 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 terlebih yang kita berdua bersama saja selesainya cuma cuman sekilas mungkin tapi benar juga sih Neng kalau ngobrol cerita yang tadi jaman-jaman dulu saya masih sangat muda nih kapan itu ketika saya sangat gagah sempat sih memang ada kejadian waktu pertandingan kurang lebih seperti itu itu perendingannya di TV aku lihat ya kan itu sama persis dengan itu yang terjadi sama Beckham jadi pertandingan itu sangat alot untuk ditembus si gawang si gawang lawannya ke satu ketika si salah satu pemainnya saya lupa siapa kerekam-kerekam banget si pas kameranya sampai ke situ si pemain megang telor bener ketika lempar telor itu dapat terus dilempar enggak lama kemudian gol ya inget-inget ya kan merahkan ada hampir sama waktu masih muda kan waktu gagah pisang iya sejauh masih oh segede kek cuman ya mungkin kayaknya sih udah jadi santapan lah ya buat para para pemain ini jadi soalnya kan pasti banyak ada ada yang musuhnya yang nggak suka juga kan jadi kita dinikmati aja lah iya HD 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 kelas yang pasti ya semakin apa ya semakin tinggi semakin tinggi imannya gitu diperkuat gitu kan betul betul yakin aja ada yang lebih dari itu kita juga setuju kita aja mau ini kayaknya enggak deh si gini ingin jenok ah abis tambah-abawah deh jarang juga jarang main bola hahaha 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 i Yes, akhirnya selesai juga penelusuran kita di Stadion Seliwangi, Bandung. Gimana kesan-kesannya? Kesankannya mantap pokoknya. Lanjut kan nanti ke Stadion 1-nya? Boleh, om. Oh, siap mengajakkan kita ya. Tapi yang pasti sih, saya mewakili Juna Risa ingin berterima kasih sama akang-akang sekalian. Udah ngasih waktunya, kan padahal harusnya istirahat mungkin ya. Mau tanding bentar lagi. Terus terima kasih juga udah ngasih kita kesempatan ketemu idola. Karena biar bagaimanapun, ya kita hidup di Bandung, lahir di Bandung, tumbuh di Bandung. Ya siapa lagi yang kita idolakan selain PRSIP ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Coba lihat angga ke belakang. Betul-betul. Ini dibikinin khusus sama PRSIP ofisial. Oh, kamu mau dilihat juga ya. Akang punya juga ya. Coba perutnya liat. Kalau Jeffrey enggak ada, sebenarnya enggak cukup, Jeff. Iya. Ototnya terlalu gede. Iya. Mudah-mudahan akang-akang sekalian juga tidak kapok ya. Ketemu sama Juna Risa lagi nanti mungkin. Kan soalnya kan yang paling ujung belum uji nyal. Oh iya. Udah berapuran eleponan temen terus, halo. Apalagi denger-dengarkan di mes, katanya kalian ya. Bisa beran-an, dikirim ke mesok. Oh, beran-ket. Adiknya yang tadi aja. Adiknya mandiri. Terus ada yang mau disampaikan enggak, adik-adik sekalian? Kalau kita tim kita mah, kangun jolak mah. Astaga gue kasiin. Banyan pisah. Juri kita ditantang. Oh, sami sekarang iya. Sama kayak saya. Itu ya? Iya sih. Pemberani? Enggak. Tapi seru banget. Terima kasih untuk temen-temen yang sudah menyaksikan hari ini. Apa ya? Yang bagus-bagusnya diambil. Yang jadikan-jadikan hiburan aja gitu. Dan apalagi ada yang pesen enggak? Saya sih hari ini senang banget ngedengar Iko berbicara lantang. Biasanya mantap. Mantap. Itu mah ada segmen-segmental. Kalau dari akak-akak sekarang ada yang mau disampaikan? Terima kasih udah bisa collab sama-sama. Jadi pengalaman lah buat kita juga bisa. Semoga berapa banyak bisa collab di lapangan. Tapi gak mungkin kalau collab di lapangan enggak. Baru lah. Siapa enggak? Adi ya, sayang. Pertama, barulah. Kedua, Karolot. Mungkin ya? Enggak. Enggak. Yaudah. Kalau begitu terima kasih dia untuk kalian semua di rumah. Sudah menyaksikan. Jangan lupa apa? Subscribe, komen, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaaah. Sampai jumpa. Kami Jurnarisa. Cari foto kita di sekitaran jalanan di Bandung ya. Foto di sana, upload di Instagram kamu. Tag at tim underscore Jurnarisa. Kasih hashtag, motoin Jurnarisa. Nanti bakal ada hadiah buat kamu. Dan yang pastinya, hati-hati. Jangan mengganggu pengguna jalan. Dan jangan membahayakan diri kalian. Jangan membahayakan diri kalian ya. Jangan membahayakan diri kalian ya. Dan jangan membahayakan diri kalian ya. Dan saya, Beco. Ben-chong.